Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mereka menganggap langkah Novanto tersebut sebagai tindakan di luar jalur. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya mendapatkan informasi itu dua hari yang lalu. Tetapi menurut saya itu sekali lagi tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi Partai Golkar yang mempermalukan Golkar dan mempermalukan DPR RI. Perikutnya, perlu diingat, DPR RI itu bukan punyanya Golkar. Walaupun betul hak dari ketua DPR RI itu adalah dimiliki oleh Partai Golkar, tapi tidak kemudian Golkar bisa sewenang-wenang. Nah, fraksi-fraksi itu tidak tersinggung gitu loh. Mau dipermainkan terus oleh satu orang, ganti sana kapan maunya gitu loh. Atau saya bisa mengatakan itu tindakannya ilegal secara organisatoris Golkar. Oleh karena itu, karena ilegal, patut ditolak dan tidak diteruskan. Nada serupa juga muncul dari politikus partai bergambar beringin Erlangga Hartarto. Menurut calon ketua umum Partai Golkar ini, langkah Novanto tersebut sudah di luar jalur. Ya, tentu wajarnya itu sesudah munas luar biasa. Karena kalau itu masuk di agenda yang tiba-tiba, ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di DPR. Dan DPR kan sebuah lembaga tinggi negara. Tentunya kita harus menghormati DPR itu sebagai lembaga tinggi negara. Dan proses-proses yang dilakukan oleh sebuah partai politik, apalagi dalam agenda yang begitu besar, yaitu mengenai ketua DPR. Nah, itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sepertinya datangkan. Erlangga menambahkan, sampai saat ini belum ada keputusan strategis partai yang dibahas antara PLT Ketua Umum dengan para koordinator bidang untuk membawa rencana penunjukkan Aziz Samsuddin sebagai ketua DPR. Ia meminta wibawa lembaga DPR jangan sampai dikooptasi oleh hal-hal yang tidak sesuai mekanisme, seperti surat penunjukkan Setia Navanto kepada Aziz Samsuddin. Kabar mengejutkan datang lagi dari Setia Navanto yang diketahui telah mengundurkan diri sebagai ketua DPR RI. Kendati langkah Legowo untuk mundur ini menuai banyak apresiasi. Tapi keputusan Navanto memunculkan riak baru penolakan di tubuh partai Golkar. Apakah keputusan ini menjadi oase atas kekosongan posisi ketua DPR selama ini? Atau ini justru bisa menimbulkan masalah prosedur dan juga etika yang baru dalam tata negara kita? Untuk membahas malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Sebastian Salang, Koordinator Formapi. Terima kasih Bang Bas sudah datang. Kemudian ada Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Terima kasih Bang Ray sudah datang juga. Dan kemudian bergabung bersama kami dari luar studio, Ketua Umum Soksi yang juga mantan ketua DPR, Pak Ade Komarudin. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Baik. Dan tapi sebelumnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita juga coba sapa ini? Bang TB Aceh Hasan Syazili, Wakil Sekjen Partai Golkar yang sudah tersambung lewat telepon bersama kita malam hari ini. Selamat malam Bang Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Bang Ray, Bang Salam dan Kang Ade Komarudin. Baik. Bang Aceh saya akan ke Anda dulu nih sebenarnya sebelum ke Bang Ade Komarudin. Seberapa betul atau apakah Anda bisa mengkonfirmasi bahwa betul memang Setia Novanto telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR nih Bang Aceh? Ya, pertama bahwa secara resmi di DPP Partai Golkar belum ada pernyataan resmi juga dari misalnya Pak Ibrus Marham sebagai PLT Ketua Umum dan juga DPP Partai Golkar yang lain terkait dengan surat pengundunan diri Pak Setia Novanto dari Ketua DPR ya. Dan saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sangat lucu begitu. Bagaimana dalam sebuah organisasi yang besar dan ini menyangkut juga dengan kelembagaan negara ya soal pergantian Ketua Umum, pergantian Ketua DPR seperti main-main, sembunyi-sembunyi dan tidak dibicarakan secara bersama-sama di internal Partai Golkar. Jadi DPP sendiri ini tidak pernah dibicarakan dalam rapat resmi DPP gitu Bang Aceh? Tidak pernah dibicarakan sama sekali di dalam rapat internal Partai Golkar terkait dengan kebijakan mundurnya Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR ya. Apakah sebelumnya saya mau tanya Bang Aceh, apakah... Bang Aceh, apakah Pak Novanto sendiri masih punya wawonan? Namun yang menjadi masalah kan sebetulnya adalah bagaimana mekanisme internal Partai yang sama sekali diabaikan begitu. Pertama saya ingin menyampaikan begini, di dalam ADA RT Partai Golkar itu disebutkan bahwa diatur Pasal 27 terkait dengan pengangkatan memberhentikan pimpinan alat kelengkapan Dewan, baik di DPR maupun DMPN. Itu adalah kewenangan dari DPP Partai Golkar. Tidak disebutkan sama sekali soal kewenangan ketua om. Yang kedua, institusi DPP Partai Golkar itu sifatnya adalah kolektif. Artinya kalau kolektif, seharusnya apapun kebijakan strategis itu seharusnya dibicarakan di dalam rapat internal Partai. Ada yang disebut dengan rapat harian, ada yang disebut dengan rapat pleno, begitu ya. Dan di dalam sejarah Partai Golkar, penentuan siapa ketua DPR itu selalu melalui mekanisme internal RAPAN. Nah, tiba-tiba kita mendapatkan kabar bahwa Pak Setia Novanto telah mengundurkan diri. Pahit sebagai pengunduran ini sebagai ketua DPR, saya kira bagus. Tetapi kalau soal penunjukan, ya tentu harus dibicarakan. Apalagi kita kemarin sudah menyepakati di dalam rapat pleno bahwa terkait dengan penunjukan pengunduran diri sebagai ketua DPR, itu akan dibicarakan setelah praperadilan. Oke, jadi secara prosedur memang ada mekanisme aturan partai yang dilanggar oleh keputusan ini. Dan apakah misalnya nanti memang betul keputusan ini atau surat ini betul-betul nanti akan dibicarakan di rapat pleno Partai Golkar, DPP Partai Golkar. Apakah ada kemungkinan keputusan sepihak dari Setia Novanto ini bisa gugur, Bang Aceh? Ya, sebetulnya kalau mengikuti prosedur, ya seharusnya keputusan itu harus dulu dibawa ke dalam rapat, rapat pleno begitu. Dan tentu rapat pleno itu yang nanti akan membahas apakah disetujui atau tidak begitu ya. Nah, tapi poinnya kan begini, ini enggak bisa dijadikan sebagai prosedur seperti begini, ini enggak bisa kemudian langsung dibawa ke DPR. Oke, oke. Jadi langkah-langkah. Yang perlu saya sampaikan Mas Budi ya, Pak Setia Novanto aja waktu beliau menjadi ketua umum dan lalu menjadi anggota ketua DPR kembali, beliau meng-appeal kepada dalam rapat pleno dan minta persetujuan kepada rapat pleno bahwa dia mau menjadi ketua DPR. Dan disetujui di dalam rapat itu lalu kemudian baru dibawa ke DPR. Oke. Tapi ini tidak sebaliknya gitu, jangan tiba-tiba misalnya membuat kebijakan yang sebetulnya sama sekali bertentangan dengan aturan partai dan juga kesepakatan yang ada dalam rapat pleno tanggal 21 yang lalu. Karena begini, Mas Budi yang perlu diketahui oleh semua bahwa sebetulnya kita sebaiknya fokus dulu kepada Munaslub, ya. Fokus kepada Munaslub dan lalu dari situ kita berbicara soal setelah ada kepimpinan definitif, baru kita bicara soal siapa ketua DPR. Dan fokus itu kemudian kita ingin selesaikan di dalam pertengahan bulan Desember ini supaya agenda-agenda penting kenegaraan itu bisa segera diselesaikan oleh Partai Golkar. Baik. Bang Aceh, yang terakhir untuk Anda di segmen ini, saya mau tanya setelah adanya keputusan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra pastinya di internal Golkar sendiri, apa langkah-langkah progresif yang akan dilakukan oleh DPP menyikapi keputusan ini, Bang Aceh? Ya, pertama bahwa mau tidak mau keputusan itu harus dibawa ke dalam rapat pleno, ya. Dan saya kira, apa namanya, rapat pleno ini lebih banyak fokus kepada upaya bagaimana segera diselenggarakan Munaslub, ya. Sebab bagaimanapun harus diakui bahwa hampir secara keseluruhan DPD tingkat 1 menginginkan supaya ada pergantian kepimpinan di internal Partai Golkar, begitu. Oleh karena itu, terkait dengan pergantian Ketua DPR, sebaiknya ya kita selesaikan dulu krisis kepimpinan di Partai Golkar, begitu. Dan insya Allah, kalau DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno dan setelah itu kemudian dilaksanakan Munaslu, persoalan tentang kepimpinan di DPR pun juga bisa kita selesaikan, begitu. Baik, baik Bang Aceh, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi memang betul surat keputusan ini masih diputuskan secara sepihak dan belum dipicarakan sama sekali di lingkungan DPP Partai Golkar. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Aceh Hasan Shajili atas konfirmasinya malam hari ini. Saya akan ke Pak Ade Komarudin dulu sebelum menantiakan ke Bang Bas dan juga Bang Rey. Selamat malam Pak Ade, masih bergabung bersama kami Pak. Selamat malam Pak Ade, apa perspektif Anda melihat keputusan yang dibuat oleh Setia Novanto ini? Apakah dalam perspektif politik dan juga mekanisme aturan partai dalam perspektif Anda ini suatu hal yang wajar atau betul sesuai dengan pendapat Aceh Hasan Shajili tadi bahwa ini melanggar mekanisme dan prosedur? Saya setuju dengan saudara Aceh dan hampir semua pendapat mengatakan yang saya dengar itu sama. Cacat prosedur, secara etis nggak boleh, ya seputar itulah, sama semuanya. Ini soal pengetahuan umum sebenarnya, bukan pengetahuan yang spesial gitu. Jadi menurut Anda juga setuju bahwa memang... Sama semuanya, sama. Oke, menurut Anda apa yang membuat melatar belakangi Pak Novanto sebenarnya membuat keputusan yang dianggap terburu-buru atau tidak melibatkan kolektivitas Partai Golkar ini, Pak Ade? Ya, perkiraan saya sama seperti yang sebelumnya, yang keputusan surat untuk PLT, Ketua Umum, kemudian juga PLT yang lainnya. Saya kira sama. Secara prosedural tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua sementara sudah mengetahui prosedurnya bagaimana, keputusannya itu keluar, harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Oke, yang berbeda dengan surat keputusan menunjuk Anda waktu itu, Pak Ade Komarudin, untuk menggantikan Pak Novanto sebagai Ketua DPR, apa hal prinsip yang paling bisa Anda saksikan perbedaannya gitu dari keputusan yang kali ini, Pak Ade? Jadi, keputusan-keputusan strategis di Partai Golkar itu semuanya melalui mekanisme rapat pleno, rapat harian. Kalau rapat halian dan pleno mengambil keputusan diserahkan kepada Ketua Umum, boleh. Ketua Umum nanti, misalnya di rapat pleno ada tiga orang yang berkembang. Semuanya berdua, kiri dan kanan. Kemudian semuanya sepakat, sudah tiga orang ini kita serahkan kepada Ketua Umum untuk mengambil keputusan. Nanti Ketua Umum yang ambil keputusan sesuai dengan perintah pleno, nah setelah itu ya dikirim ke DPR melalui perpanjangan tangan partai, yaitu Praksi. Dan Praksi kemudian berkirim surat kepada pimpinan DPR. Begitu prosedurnya. Pimpinan DPR nanti kemudian rapat BAMUS, habis itu diagedakan di dalam rapat paripurna oleh BAMUS. Nah baru setelah itu, karena ini secara undang-undang, misalnya atau konvensi, begini nanti keputusannya apa, yaitu sesuai dengan hasil rapat BAMUS. Dan ini sama sekali tidak melewati proses-proses yang tadi Anda jelaskan ya Pak Ade. Jadi Anda mengatakan bahwa ini memang prosesnya atau keputusannya cacat prosedur dan juga etik tadi. Oke saya akan tanya ke Bang Bas, ini cuma masalah internal Golkar yang salah memilih ketua atau salah melewati prosedur? Atau memang ini ada kaitannya juga dengan publik dan juga maruah lembaga DPR? Tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jadwal berikutnya. Saya undang dua perwakilan dari kelompok masyarakat sipil di sini untuk sebenarnya mengetahui korelasinya Apakah ini hanya masalah internal Partai Golkar yang satu setuju, satu tidak setuju, satu ingin memberikan tongkat estafit kepada yang lainnya Atau punya hubungan yang real kepada publik sendiri, Bang Bas? Oh iya, jadi ini bukan cuma urusan satu partai saja secara internal itu Partai Golkar Tapi ini sudah berkaitan dengan DPR, juga berkaitan dengan publik dan tentu saja kepentingan bangsa ini yang lebih jauh. Satu hal bahwa Pano Fanto sudah membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari Keputuan DPR Tentu satu hal ini kita simpan dulu. Itu diapresiasi nggak oleh Anda? Ini kan selama ini kemudian Anda banyak bicarakan, harusnya legowo gitu kan, mundur gitu Ya, tentu tidak pada posisi untuk mengapresiasi langkah seperti itu Karena dia mundur atau tidak mundur memang sudah tidak punya legitimasi moral lagi atau etis lagi Untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketua DPR, itu posisinya Nah ini kan persoalan kita selama ini karena Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menjalankan tugasnya Jadi dengan kemunduran diri seperti ini akhirnya kan Mahkamah Kehormatan Dewan akhirnya mengkonfirmasi bahwa publik akan mengatakan nggak ada gunanya Mahkamah Kehormatan Dewan, itu satu poin Nah poin yang lain adalah Pano Fanto ini sampai hari ini itu masih menjadi Ketua Golkar Dan Golkar tidak atau sampai saat ini belum membuat keputusan yang tegas mengenai status orang yang menjadi Ketua Partainya itu Yang sekarang sedang berada di dalam tahanan KPK Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian orang yang berada di dalam tahan mengeluarkan keputusan yang aneh hari ini Yang membuat publik merasa dipermainkan Dipermainkan Oleh Pano Fanto Lalu kemudian ya Golkar sendiri juga merasa ada yang tidak pas Tapi kan akar persoalannya Partai Golkar membiarkan status Pano Fanto ini mengambang Dalam arti tidak ada keputusan yang diambil Langkah untuk menuju Apa namanya untuk menuju Mudasluk Itu juga sampai hari ini kan belum konkret Kapan dilaksanakan dan persisnya seperti apa Nah saya kira kasus-kasus seperti ini mestinya Membuka mata seluruh petinggi Golkar Untuk segera mengambil keputusan Begitu itu hal yang lain Nah bagaimana dengan keputusan Pano Fanto untuk mengangkat Pak Jisam Sudin Jangan lupa bahwa DPR ini bukan perusahaan pribadi Pano Fanto Yang sesuka hati mengangkat orang sesuai dengan keinginannya Di Partai ada mekanisme Untuk menentukan siapa yang akan ditentukan menjadi ketua DPR Lalu di DPR sendiri itu ada mekanisme juga Berkaitan dengan ketua DPRnya Jadi ini bukan soal Apa namanya Ini bukan soal urusan pribadi Pano Fanto Siapa yang dia sukai itu Lalu kemudian dia mengangkat Apalagi Posisi Pano Fanto ini sedang bermasalah Bagaimana bisa orang yang bermasalah Lalu menentukan Orang yang akan nanti menjadi ketua DPR Yang punya tanggung jawab Untuk membereskan persoalan yang ditinggalkan oleh Pano Fanto Kita berandai-andai saja Bang Bas Misalnya kalau keputusan sepihak Pano Fanto ini Pada akhirnya akan disetujui oleh DPR Partai Golkar Yang which is Kalau kita lihat DPR Partai Golkar Yang mungkin masih diberisi orang-orang Yang mungkin setia pada Pano Fanto Jika memang keputusan ini jadi Dan gol gitu digolkan oleh DPR Partai Golkar Yang kedua Partai yang begitu besar itu Mau saja dilecehkan oleh seorang Pano Fanto Pertanyaannya Orang-orang Golkar ini Mau gak dilecehkan oleh seorang Pano Fanto Yang menentukan Seenak hatinya gitu Siapa orang yang disukai Jadi Golkar ini sudah dua kali Dipermainkan oleh Pano Fanto Penentuan PLT lalu sekarang Jadi Penentuan ketua Golkar Jangan-jangan Oh iya itu dia Siapa tau ya ini gol juga Ini sudah yang kedua Nanti kalau ini dibiarkan Pano Fanto juga akan meluarkan Surah Sakti lagi Siapa yang akan jadi ketua definitif Apakah Golkar mau Dipermainkan seperti ini oleh Atau dilecehkan seperti ini Tapi untuk publik sendiri Tidak menjadi suatu persoalan Kali ini hak prioritas Quote-unquote Partai Golkar Untuk mengisi siapa Kursi kekosokan ketua DPR Yang menjadi jatahnya Kalau mekanismenya memang Yang menjadi ketua DPR itu Sudah menjadi Haknya Golkar Tetapi Meskipun ini menjadi Hak Golkar Golkar sebagai partai Punya tanggung jawab Untuk menentukan Siapa orang yang tepat Untuk memimpin DPR Karena DPR ini Ada lembaga terhormat Dan Jangan lupa DPR ini juga Terdiri dari Sepuluh fraksi Orang yang Dicalonkan itu Mesti orang yang diterima Dan diyakin Dan dipercaya Bahwa orang ini bisa Menyelesaikan persoalan-persoalan Atau menyelamatkan DPR ini Dari keterpurukan Yang selama ini Jadi Itu sangat penting Nah DPR sendiri kan Lembaga publik Fakir rakyat Jadi ini bukan cuma urusan pribadi Pak Novanto Bukan juga urusan Partai Golkar saja Oke Bang Ray Apa sih Kalau kita coba Telaah gitu ya Kita coba terawak Apa sih yang ada di Benak dan pikiran Pak Novanto Sampai sebegitu berani Dan sebegitu Apa ya Yakin mengeluarkan Keputusan yang sangat strategis Di saat yang Terdesak ini Dari Penerawakan Anda Apa itu Ya gak ada Karena mungkin beliau Punya kepentingan sendiri Untuk menjaga Untuk menjaga pentingannya Mungkin di Kelangan DPR kan Dan seperti apa Oleh karena itu Ya beliau mempergunakan Mekanisme ini Untuk menunjuk orang Menggantikan posisinya Sebagai Ketua DPR Sekalipun begitu Sebenarnya kan kita Petakan dulu Ini keberatan Golkar ini Dimananya Mereka keberatan Karena Sudara Setelah Panto Langsung menunjuk orang Itu artinya Mekanisme prosedur Atau keberatan pada orangnya Pada Aziznya Sosok Aziznya Itu dua hal Dua hal yang bisa sama Tapi dua hal yang bisa berbeda Bisa saja mereka gak setuju Pada prosedurnya Tapi orangnya gak ada masalah Dugaan saya Ujung-ujungnya Kan disetuju oleh mereka Gitu Tapi Bisa saja juga Mereka gak setuju orangnya Mekanismenya bisa benar Gitu loh Tapi tetap akan dipertanyakan Karena orangnya Yang gak tepat Nah apalagi Orangnya gak tepat Mekanismenya gak tepat Lebih dipertanyakan lagi Dan kira-kira gitu Nah ini yang saya Sampai sekarang ini Belum Yang sejauh yang saya tangkap Lebih banyak mereka Ber Apa namanya Golkar ini Ini mempersoalkan mekanisme Mekanisme yang dianggap Gak sesuai dengan ADART Partai Golkar Ada yang secara politik Sebenarnya diungkapkan Secara gamblang sekali Oleh beberapa Fungsionalis Partai Golkar Termasuk Erlangga Hartarto Gitu calon ketua umum Harusnya tunggu munasluk dulu lah Jadi Ya itu mekanisme Jadi mekanisme Artinya Mereka ingin mengatakan Gak bisa Ketua umum non aktif Menunjuk orang secara langsung Itu mekanisme Makanya saya mau mengatakan Anda gak setuju mekanismenya Apa gak setuju orangnya Kalau gak setuju mekanismenya Tapi setuju orangnya Ujung-ujungnya Ini durugaan saya Kan disetujui juga Oleh hasil munasluk Nanti kira-kira gitu Tapi memang orangnya juga Menurut mereka gak disetujui Akan ada selalu cara Untuk kemudian mengatakan Gak tepat Sudara Aziz Samsuddin Apalagi orangnya Sudah gak tepat Dipandang oleh mayoritas Golkar Mekanismenya pun bermasalah Oke Nah oleh karena itu ya Memang cara yang paling elegan Itu munasluk Inilah kenapa Sejak dari awal kita katakan Sangat disayangkan Mengapa Rapim Rapim apa ya dulu Rapat apa ya kemarin Pleno Pleno Akhir November November itu Pimpinan Golkar itu Tidak membuat Status tegas Terhadap Sudara Seteno Panto Oke Sekarang ya Kalau mau mengatakan prosedur Ya memang ketua umumnya Sekarang tetap Sudara Seteno Panto Jadi itu buah dari Ketidak tegasan Rapat Pleno itu ya Makanya kan Galuh dulu selalu Dikatakan Minimal Anda mengatakan Ia non-aktif Oke Sebab kalau ia Dikatakan non-aktif Maka semua Kewenangan eksekutorial Yang bersifat Kepartian Dicabut Oleh partai Dan itu tidak dilakukan ya Nah sekarang mereka hanya Mengangkat PLT Kan PLT itu kan Bisa saja bersifat sementara Dan PLT juga dengan Sifat kewenangan yang terbatas Oke Nah oleh karena itulah Kemudian kalau sekarang Misalnya Sudara Seteno Panto Membuat Kebijakan itu secara Sefihak Ya Para tingkat tertentu Ini buah dari apa Yang tidak tegas Dilakukan oleh Apa namanya ya Rapat Pleno yang kemarin itu Itu yang pertama Oke Nah oleh karena itu Masalah ini sebetulnya Lebih tepat disebut Sebagai masalah Golkar Masalah Golkar Kalau Golkar gak menyelesaikannya Bisa lolos ini di DPR Sebab di DPR itu kan Administratif biasa Oke Jadi kalau misalnya Mereka terima surat Sudara Seteno Panto Di dalam Apa namanya MD3 dinyatakan Yang penting ada Tanda tangan ketua umum Ketua umumnya Sudara Seteno Panto Dan yang penting punya Legitimasi dari partai Golkar itu kan Bang Saya mau tanya sebelumnya Ke Pak Adekomarudin Pak Adekomarudin Tadi kata Bang Rai Rangkuti Sebenarnya Ini adalah buah dari Ketidaktegasan DPP Dan juga para Kader-kader partai Golkar Dalam memutuskan Rapat Pleno Yang paling tidak Tidak tegas Menentukan status Pak Novanto Dalam partai Golkar Anda setuju dengan pendapat itu Pak Adek? Yang disampaikan Pak Rai Kemudian Pak Aceh Pak Sebastian Hampir seluruhnya setuju Kecuali yang Terakhir Bahwa Buah ketidaktegasan Untuk bagaimana agar DPP Gokar Segera menentukan Rapat Pleno Untuk membahas Pelaksanaan Munaslub Karena secara konstitusi Ketua DPP 1 Yang seharusnya 2 per 3 itu Sudah menatangani Dan sekarang sudah lebih Itu seharusnya sudah bisa Diraksanakan Munaslub Nah tetapi Kalau itu tidak Dilakukan rapat Rapat Pleno Untuk menentukannya Ya itu berarti Ada hal yang juga kita Harus melakukan Istihad Hukum di partai Golkar Yang Ini baru Ini baru Tidak diatur Dalam anggaran dasar Anggaran rumah tangga Jadi Menyangkut hal itu Menyangkut tadi Soal Pimpinan DPR Kita tunggu saja Munaslub Nanti Munaslub Yang menentukan Supaya lebih Legitimit Dan prosedurnya Juga dilalui dengan baik Bukannya ada pendapat juga Pak Ade Misalnya publik Menginginkan Ini kan sudah hampir Satu bulan Ketua DPR Kosong posisinya Semakin cepat Kalau bahasanya Pak JK Lebih cepat Lebih baik lah gitu kan Kemudian menentukan Ketua DPR Karena Munaslub sendiri Kan hingga saat ini Masih belum jelas Kapan akan dilaksanakan Bukannya ini juga Keputusan yang juga Dinilai cukup bijak Itu Pak Ade Komarudin Saya mantan Ketua DPR Saya tahu persis Bagaimana prosedur Di dalam Dan Pimpinan DPR Itu kolektif Kolegial Nanti Pimpinan DPR Menerima surat Kita bahas di Rapim Dan itu Keputusan bersama Nah sekarang Kebetulan ada Empat pimpinan DPR Seperti biasa Yang lalu juga Nanti Bisa dilakukan Secara kolektif Kolegial Tidak akan mengganggu Agenda Kenegaraan Agenda Agenda DPR Yang pasti Bahwa DPR Itu milik Semua praksi Yang ada Yang menentukan DPR Itu sebenarnya Badan Musyawarah Badan Musyawarah Itu pimpinan Pimpinan praksi Nah pimpinan praksi Itu nanti Rapat seluruhnya Badan Musyawarah Kita akan bahas lagi Mengenai hal ini Usajera berikut Kita akan beri sejenak pak Kami akan segera kembali Usajera berikut ini Saya masih bingung Halirkan kepada DPR Partai Golkar Apa yang membuat itu Sebenarnya Strategi Apa yang ada di benak dia Begini Pak Novanto ini kan Sedang Dalam kesulitan yang sangat besar Sedang Menghadapi persoalan yang sangat besar Secara Psikologis Dia pasti Punya kepentingan untuk Menyelamatkan dirinya Dan oleh karena itu Membutuhkan dukungan Dari pihak lain Lalu Kemudian Mulai berpikir Apa kira-kira Yang masih tersisa pada dirinya Yang bisa digunakan Sehingga Keputusan yang diambil itu Nanti bisa bermanfaat Untuk Katakanlah membela kepentingannya Nah Karena itu Hari ini Dia tetap Menjadi ketua Golkar Yang tadi saya bilang Belum ada keputusan Yang jelas dari Golkar Bahwa Dia ini dirunakkan Tidak Karena itu Pelasanan tugas ketua umum Sudah ditunjuk Dejurnya Dia masih Ketua Golkar Nah Oleh karena itu Dia masih punya keyakinan Bahwa Keputusan yang diambil itu Masih sah gitu Ini tentu Perspektif dia pribadi Nah Dan itu dia sudah pernah Lakukan Lalu kemudian Diterima oleh Golkar Katakanlah penentuan PLT Melalui surat Supersemarnya Surat sakti itu Dan itu Hari ini kejadian Lalu kemudian Mengeluarkan Apa namanya Sorry Yang kedua Ngirim surat ke DPR Untuk tidak segera mengganti Dan itu juga Terjadi Maka kemudian Ini memberi keyakinan Pada diri Pak Nefanto Oh ternyata Surat saksisa saya ini Masih cukup Efektif Untuk Mengeluarkan Apa namanya Langkah-langkah strategis Apakah untuk Kepentingan Kroni Kelompok Atau menyelamatkan Kepentingan pribadinya Nah itu dilakukan Nah hari ini memang Kemudian Tentu Saya yakin sekali Sebelum mengeluarkan Surat ini Tentu ada komunikasi Antara Apa Pak Nefanto Dengan Si pihak Apa Yang disebutkan Di dalam Surat sakti itu Tentu saja Haji Samsudin masuk Ya Haji Samsudin Dan Ketika surat ini Keluarkan Ini sudah menjadi Domain Partai Kolkar Menurut saya Surat ini Harus segera direspon Diterima Atau ditolak Begitu Jangan dibiarkan Surat sakti ini Apa Namanya Situasinya Ngambang Dan Kalau ini Dibiarkan Statusnya tidak jelas Gitu Oleh Kolkar Maka bukan tidak mungkin Ini akan berjalan Begitu saja Berjalan Karena jangan lupa PLT ini juga Masti dibawa Koordinasi Pono Fanto Kan Begitu Tapi DPR sendiri Tidak bisa Bertindak apa-apa Sebelum ada Surat yang legitime Dari DPP Partai Kolkar Tentu saja Begitu nanti Misalnya Partai Kolkar Tidak membuat Keputus Tapi menurut saya Partai Kolkar Akan segera Mengambil sikap Terhadap Kasus ini Nah Kalau nanti Tiba-tiba Itu diusulkan Ke DPR Tanpa Melalui Mekanisme Di Kolkar Maka saya kira Sampai di DPR Juga akan dipertanyakan Lewat cara bodoh Maksud Anda Jadi Tidak sesuai dengan Apa yang tadi Aceh katakan Katakanlah Ada mekanisme Di Kolkar Karena Pasti akan muncul Keberatan Saya kira Di DPR Juga Itu akan menjadi Persoalan Dan akan dipertanyakan Oleh semua fraksi Yang ada di DPR Bang Re Anda lihat Di internal Kolkar sendiri Setia Novanto Ini kan pasti Sudah tadi Dengan komunikasi Sudah Dengan perhitungan Perhitungan Yang cukup matang Anda lihat Seberapa besar Posibilitasnya Surat Surat Sakti ini Kemudian bisa Kembali lolos Mengingat Dua surat yang Sebelumnya Lolos Dengan cukup Iya 50-50 Menurut saya Pemetaannya Seperti apa Menurut Anda Sekarang ini Iya Kan Siapa Apa Operator Lapangan Pak Setia Novanto Di Dalam internal Kolkar Itu yang Sekarang sebetulnya Tidak kelihatan Tapi kalau Dilihat dari Kasus yang Sebelumnya Efektif Bekerja Sehingga Itu tadi Tidak ada Pergantian Ketua Umum Tidak ada Pernyataan Munaslu Jabatannya Juga Sebagai Ketua Salah satu Pimpinan Ketua Pimpinan DPR Itu juga Tidak dicabut Setelah tertawa Nah ini juga Sebetulnya Jadi Pertanyaan juga Apakah Surat Perkembangan Situasi Di Golkar Yang telah Menyerahkan Mandat Kepada yang disebut Dengan PLT Ini Sampai ke DPR Apa enggak Jangan-jangan Itu hanya Di lingkungan Golkar DPR Rame-rame Bukan Di DPR Tetap Tercantum Ketua Umum Aktif Itu adalah Sudara Sitenopanto Jadi Tidak ada Surat Tembusan Ini Pernyataan Bahwa Sudara Sitenopanto Katakanlah Misalnya Setelah Diberi Dicabut Kewenangan Ketua Umum Untuk diberikan Kepada PLT Jika Apa yang dikatakan Bang Bas Tadi Jika Partai Golkar Tidak Cepat Merespon Isu Ini Dan Membiarkan Ini Berlarut-larut Apa Dampaknya Kalau tidak Dicabut Sendir Oleh Golkar Itu yang Saya sebut Selama Yang bersangkutan Masih Tetap Dinyatakan Sebagai Ketua Umum Ya Suratnya Harus Diperlakukan Sebagai Ketua Umum Gitu Makanya Buah dari Ketidak Tegasan Tadi Dan Bukan Tidak Tegas Jangan Jangan Juga Mekanisme Sekarang Yang Diyamakan PLT Di Internal Golkar Ini Tidak Ada Surat Tembusannya Ini Ked DPR Sehingga Di DPR Itu Ya Yang Dilihat Secara Administratif Tidak Ada Pergantian Apapun Nah Begitu Ketua Umum Memberikan Surat Bahwa Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri Dan Atas Nama Ketua Umum Menunjuk Sudara Aziz Sabsuddin Sebagai Pengantinya Bisa Dianggap Sah Oleh DPR Nah Inilah Yang Betul Tadi Sebutkan Harus Cepat Dikontrol Kepengurusan Yang Sekarang Supaya Memberitahu Kepada DPR Bahwa Mekanisme Penunjukkan Sudara Aziz Sabsuddin Itu Dinilai Oleh Partai Golkar Tidak sesuai Dengan Mekanisme Internal Mereka Dan DPR Tidak Akan Bisa Bergerak Apa-apa Kalau Tidak Ada Legitimasi Tadi Atas Dasar Surat Itu DPR Menunda Untuk Menindak Lanjuti Surat Sudara Setedopanto Yang Berhubungan Dengan Mungkin Gaya Ada Manuver Yang Diluar Terprediksi Ini Soal Siapa Yang Lebih Cepat Kan Kekuatan Siapa Yang Lebih Dominan Gitu Kira-kira Sudah Terprediksi Kok Misalnya Jangan-jangan Surat Administrasi PLT Itu Tidak Sampai KDPR Juga Sehingga Di DPR Tetap Nama Sudara Setiano Pant Yang Ketua Umum Rapat Pleno Tadi Tidak Deku DPR Itu Mekanisme Internal Mereka Oke Yang terakhir Saya akan ke Pak Ade Komarudin lagi Pak Ade Bagaimana Sebenarnya Supaya Surat Ini Seperti Tadi Kata Anda Yang Cacat Prosedur Dan Cacat Ethics Ini Bisa Kemudian Punya Posibilitas Untuk Direvisi Atau Paling Tidak Dibatalkan Dan Apa Saran Anda Kepada DPP Untuk Secepatnya Merespon Surat Sakti Alah Pak Novanto Ini Pak Ade Makanya Saya Sampaikan Bahwa Yang Yang penting Adalah Sekarang Dan Kami Tadi Trikarya Soksi Saya Dan Pak Agung Kosgoro Terus Kemudian Pak Runkono MKGR Mendesak Kepada DPP Supaya Segera Menggelar Rapat Pleno Agendanya Adalah Untuk Menentukan Munaslu Tidak Boleh Lebih Sebisa Mungkin Tanggal 20 Maksimal Dengan Alasan Karena Banyak Agenda Nasional Politik Yang Perlu Segera Kita Antisipasi Di Januari Untuk Pilkada 8 Tanggal 10 Sampai Tanggal 10 Adalah Jadwal Pendapatan Pilkada Dan Penyusuhan Legislatif Dan Mereka Menyusun Pemenangan Agar Efektifnya Kita Memenangkan Presiden Jokowi Sebagai Calon Presiden Yang Diusung oleh Partai Golkar Nah Agenda Agenda Itulah Yang Harus Dilakukan Sementara Untuk Ketua DPR Sekali Lagi Bahwa Haya Strategis Itu Lebih Bagus Setelah Munaslub Setelah Munaslub Langsung Kita Rapat Pleno Kita Bahas Rapat Harian Supaya Nanti Bisa Lebih Legidimin Ketua DPR Yang Yang Dari Golkar Tersebut Dan Sekarang Ini Kita Tahu DPR Yang Reses Sampai Januari Nah Tentu Tidak Mengganggu Agenda-agenda Yang Ada Baik Pak Adik Kita Nantikan Saja Apakah Prediksi Dan Saran Anda Itu Betul-betul Akan Terjadi Atau Kita Akan Menjumpai Manuver Politik Lain Yang Membuat Kita Kaget Yang Bisa Saja Diluar Prediksi Kita Sama-sama Kita Akan Lihat Perkembangan Terima kasih Bapak Bapak Atas Perbincangannya Malam Hari ini Kita Lihat Bagaimana Perkembangannya Apakah Dalam Waktu Dekat Mungkin Sebelum Munaslup Kita Punya Ketua DPR Yang Baru Atau Setelah Munaslup Nanti Punya Ketua DPR Yang Lebih Legitimate Dari Keputusan Golkar